Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia Lampung resmi terbentuk dan dikukuhkan. Budi Yihanda didalot sebagai Ketua DPD HPDKI Lampung. Proses pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum HPDKI Insinyur Yudi Guntara Nur serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Kusnunia, Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan, Pengusaha Peternakan dan para peternak kambing domba yang tergabung dalam HPKDI. Yudi Guntara mengatakan HPDKI merupakan rumah bagi para peternak kambing dan domba. Ia berharap kehadiran HPDKI bisa membantu pemerintah dalam mengoptimalkan sumber peternakan di Lampung, mengingat Provinsi Lampung merupakan daerah penyedia hewan ternak untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi HPDKI, Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia. Jadi ini merupakan rumah besar para peternak domba kambing di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah mengupukan, melantik Ketua DPD HPDKI Provinsi Lampung 2022-2027 yang akan dikomandai oleh Pak Budi. Jadi mudah-mudahan ke depannya organisasi HPDKI ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan peternakan domba kambing khususnya di Provinsi Lampung. Sementara setelah resmi dilantik sebagai Ketua HPDKI Lampung, Budi Yuhanda yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung langsung melantik ke pengurusan Dewan Pimpinan Cabang HPDKI di 15 kabupaten kota. Untuk ke pengurusan tingkat DPC, beberapa anggota DPRD Lampung ikut bergabung untuk memajukan peternakan Lampung. Budi juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bersama-sama pencegahan penyebaran wabah penyakit mulut dan kaki yang menyerang hewan ternak. Terkait PMK, kita sudah menjalankan instruksi DPP untuk memberikan imbauan ke seluruh DPC. Paling tidak untuk memantau mana peternak-peternak kita yang teridentifikasi. Itu cepat-cepat dilaporkan ke dinas terkait. Bisa juga nanti kita pantau dengan nomor hotline kita yang ada di DPD. Intinya kita ingin membantu kerja pemerintah. Karena kita pemerintah tidak bisa kita biarkan sendiri karena tenaganya tadi seperti saya sampaikan ini sangat terbatas. Maka HPDKI hadir untuk membantu kerja-kerja pemerintah. Insya Allah PMK segera tertangani karena kemarin pemerintah pemerintah juga sudah membentuk satgas. Diketahui wabah penyakit mulut dan kaki menjadi ketakutan tersendiri bagi para pengusaha ternak. Penyakit ini umumnya menyerang hewan ternak jenis sapi. Bukan tidak mungkin penyebarannya bisa sampai ke hewan ternak jenis domba dan kambing. Leo Dampiari melaporkan.